Intro Assalamualaikum, hai teman-teman Ini hari terakhir kita di Kuala Lumpur Dan pagi ini kita akan melihat bagaimana sarapan disini Yang pasti seru banget Ikutin terus sampai habis ya And check it out Sekarang jam 8 pagi Hanif masih di kawasan Bukit Bintang Pagi ini kita mau melihat bagaimana sarapan di daerah sini Kita ikut Hanif terus Tiba-tiba di tengah jalan ada sesuatu yang mengejutkan sih Ini maksudnya apa ya? Karena penasaran, yuk kita langsung masuk saja ke dalam Nasi ganja Pagi sudah ada? Ya, pukul 9 Oh pukul 9 Itu macam mana? Macam nasi lemak? Nggak tahu, nggak pernah beli Tempat ini ya sejenis food court gitu Ada banyak makanan disini Dan tempat yang ingin kita tuju tadi Ada di sudut sana Tapi ternyata pagi-pagi gini belum buka Ya gitu deh Belum ada siang menurut ya Itu pasti Oh nama Saya mau mie aja lah Makan sini Cukup lagi Wargedel aja Ini Indonesia ya? Kalau di Malaysia apa namanya? Cam Cama juga bahasnya Lagi sambal Celada sirwala Ini apa namanya? Salad Oke teman-teman Pagi ini kita mau sarapan Mie goreng Mie goreng Malaysia Mie-nya agak sedikit kenyal Dan nggak lengket Tapi warna mie-nya agak sedikit kecoklat-coklatan Komposisinya ada mie Kemudian ada timun Ada sayur selada Dan add-onnya ada perkedel Ada sampalnya juga Oke Bismillah Saatnya kita coba Mie-nya dulu Rasa yang lebih dominan itu Asin Sepertinya Lebih dominan kecap asinnya Jadi ya Rasanya agak sedikit asin Rasa mie-nya lembut Mirip seperti Mie Lidi di Indonesia Sekarang kita campur sambalnya Sambalnya Nggak terlalu pedas Agak asin sedikit Tapi lebih dominan Rasa manisnya Jadi kalau kita aduk dengan sambal Mie-nya jadi enak Nggak terlalu asin lagi Oke Ini makan dulu Selamat makan Alhamdulillah Selesai Habis semua Ini yang tinggal Cuma sambalnya doang Ternyata pedas guys Dan pedasnya baru terasa Setelah mie-nya habis Masya Allah Overall bolehlah Mantap Ayam goreng Upin-ipin Ayam goreng Upin-ipin Upin-ipin Upin dan ipin Ini nanti ayam gorengnya Upin-ipin Where are you from? Nepal Nepal Oke tunggu dulu Biar tidak terjadi Kesalahpahaman Hanif mau menjelaskan Tentang nasi ganja yang tadi Sebenarnya Nasi ganja itu Bukan nasi yang Pake ganja Atau Bahan-bahan terlarang lainnya Waktu pertama melihat tadi Hanif agak terkejut juga sih Tapi setelah mendapatkan Penjelasan dari beberapa orang Dan Hanif browsing juga di google Ya akhirnya jadi tau deh Nasi ganja yang tadi itu adalah Sejenis nasi kandar Yang populer juga dengan Sebutan nasi ganja Gak cuma disini sih Ada banyak di beberapa tempat Di Malaysia Yang disebut dengan nasi ganja Ya lagi pulapun Kita tidak sempat mencobanya tadi Oke kita lanjut saja Sekarang kita akan melihat Bagaimana suasana sarapan Di street food Kaki 5 Masih dalam kawasan Bukit Bintang Kuala Lumpur Teh tarik Teh tarik Dan kanarik Dan kanarik Dan kanarik Terima kasih berapa satu gelas? seringgit Sedikit Hanif mau cerita Hanif biasanya kalau makan tidak suka Makan dibarengan dengan minum Jadi Hanif setelah makan baru minum Hanif ada baca-baca sih Katanya makan sambil minum itu agak kurang bagus Ini cara Hanif, teman-teman boleh ikutin Atau boleh punya pendapat sendiri juga Oke baiklah, sekarang kita coba teh tarinya Masya Allah Rasa tehnya Tidak terlalu manis Waktu kita telan seperti tidak ada yang lengket Di kerongkongan langsung bisa ditelan Walaupun bergusta seperti ini Tehnya tidak terlalu kenal Sedikit cair gitu Aromanya kelas The best lah Ini, ini dia Terima kasih Ini abu-abu Saya nama abu Ruti Cane Lalu ada yang kita Ruti Cane Buat Ruti Cane Oke, terima kasih Oke, terima kasih Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya